Musim baru sepak bola Eropa telah berjalan beberapa pekan. Sejumlah tim mengejutkan publik sepak bola dengan tampil gemilang lewat duet pemain lini serangnya. Duet tersebut sukses mendulang banyak gol dan kini mencuri berjuta pasang mata di dunia. Banyak duet ini tidak berasal dari klub yang besar. Jadi menarik untuk dibahas siapa 5 duet terbaik sejauh ini. Di tahun lalu, Barcelona punya duet terbaik di lini depan antara Lionel Messi dan Luis Suarez. La Pulga dan El Pistolero sama-sama mencetak 16 gol sepanjang gelaran La Liga musim 2019-2020. Namun, duet maut itu harus berakhir karena Suarez didepak dari squad Blaugrana dan bergabung ke Atletico Madrid. Di musim ini, terdapat sejumlah klub yang tampil gemilang berkat duet pemain lini depannya. Cetak gol akan mengulasnya sebagai berikut. 5. Romeo Lukaku dan Lautaro Martinez 8 gol Sejak musim lalu, Ine Razuri punya duet maut di lini depan yakni Romeo Lukaku dan Lautaro Martinez. Di musim lalu, Lukaku yang baru didatangkan dari Manchester United langsung tancap gas dengan mencetak 23 gol. Sementara itu, Lautaro Martinez mencetak 14 gol. Total, keduanya sudah mengumpulkan 37 gol. Dalam 6 pertandingan di seri A musim ini, Lukaku sudah mencetak 5 gol. Pemain timnas Belgia ini mencetak 2 gol ke gawang Benevento dan masing-masing 1 gol ke gawang Fiorentina, AC Milan, dan Genoa. Sementara itu, Lautaro Martinez menyumbangkan 3 gol untuk Ine Razuri. Penyerang timnas Argentina ini mencetak masing-masing 1 gol ke gawang Fiorentina, Benevento, dan Lazio. 4. Mohamed Salah dan Sadio Mane 11 gol Mohamed Salah dan Sadio Mane adalah salah satu kombinasi penyerang terbaik di Inggris saat ini. Keduanya sukses mengantarkan Liverpool ke puncak keemasannya. Di Premier League musim lalu, Salah menyumbangkan 19 gol, sementara Mane menyumbang 18 gol. Total, keduanya sudah mengoleksi 37 gol untuk squad The Reds. Itu berarti duet Salah dan Mane menyumbangkan 43 persen dari total 85 gol. Di musim ini, Salah sudah membukukan 7 gol dalam 7 pertandingan. Ia bahkan meraih hat-trick pada pertandingan perkan pertama melawan Leeds United. Sisanya, pemain timnas Mesir ini mencetak 2 gol ke gawang Aston Villa, 1 gol ke gawang Everton, dan 1 gol ke gawang West Ham United. Sedangkan, Sadio Mane sudah mencetak 4 gol dalam 6 laga. Selain mencetak 2 gol kemenangan melawan Chelsea, Mane juga mencetak masing-masing 1 gol ke gawang Arsenal dan Everton. 3. Dominic Alvert-Lewin dan James Rodriguez, 11 gol Everton menjadi fenomena baru di Premier League musim ini. Klub yang berjuluk The Toffees ini tampil menjanjikan dengan memenangkan 4 pertandingan pertama. Namun, pada pekan keempat, Liverpool menahan Everton dengan hasil imbang. Berikutnya, Everton tidak lagi mendominasi jalannya Liga dan harus tumbang melawan Southampton dan Newcastle United. Meskipun rekor tidak terkalahkannya berhenti, Everton masih diprediksi akan merusak dominasi Big Six di Premier League musim ini. Derasnya gol Everton tidak terlepas dari dua pemain di lini depannya, yakni Dominic Alvert-Lewin dan James Rodriguez. Dalam tujuh pertandingan pertama, Calvert-Lewin sudah mencetak 8 gol. Ia nyaris mencetak gol di setiap pertandingan dan hanya gagal saat melawan Southampton. Pada pertandingan melawan West Bromwich Albion, Calvert-Lewin bahkan meraih hat-trick. Sedangkan, Rodriguez mencetak 1 gol ke gawang West Brom dan 2 gol ke gawang Brighton. Meskipun baru didatangkan pada jendela transfer kemarin, Rodriguez langsung nyetel dan tampil mengetankan. Tampil apik sebagai tandem Calvert-Lewin membuat manajemen Real Madrid menyesal telah melepasnya. Bahkan, beredar kabar jika pelatih Real Madrid Zinedine Zidane diprotes oleh Presiden El Real. Mereka berdua adalah kombinasi penyerang terbaik di planet ini sampai sejauh ini. Di musim kemarin, mereka sukses membawa Bayer Munchen menyapu seluruh trofi kemenangan yang tersedia. Dalam gelaran Champions League, Bayer Munchen bahkan selalu menang di setiap pertandingan. Di Bundesliga musim ini, Lewandowski sudah mencetak 10 gol dalam 5 laga saja. Pada pekan ketiga melawan Hertha Berlin, bomber asal Polandia ini bahkan mencetak 4 gol sekaligus. Ia juga meraih hat-trick pada pertandingan pekan kelima melawan Frankfurt. Sementara Müller tampil penuh dalam 6 laga dan mencetak 4 gol. Baik Lewandowski maupun Thomas Müller, keduanya sudah berusia lebih dari 30 tahun. Namun penampilan mereka di garis terdepan masih jadi momok paling menakutkan di Bundesliga. 1. Son Hung Min dan Harry Kane 14 gol Ada dua duet yang mencatatkan gol terbanyak di Liga Top Eropa sejauh ini. Selain Robert Lewandowski dan Thomas Müller, ada duet Son dan Harry Kane. Tottenham Hotspur memang cukup mengejutkan di awal musim ini. Klub yang bermarkas di London Utara ini sukses tampil gemilang dalam sejumlah laga terakhir. Memasuki pekan ketujuh Premier League, Tottenham mantap bertengger di posisi 3 kelasemen dengan perolehan 14 poin. The Lily Whites membuntuti Leicester City di posisi kedua dan Liverpool di puncak kelasemen. Meskipun punya 2 poin yang lebih sedikit dari Liverpool, Tottenham masih menjadi tim dengan perolehan gol terbanyak. The Lily Whites sudah mengoleksi 18 gol, sementara Liverpool dan Leicester City 17 gol. Gemilangnya squad Jose Mourinho ini terwujud dari tajamnya performa dua pemain lini depan mereka, Son Hung Min dan Harry Kane. Keduanya sukses menjadi ujung tombak Tottenham dalam mengoyak gawang lawan. Dalam tujuh pertandingan yang sudah dimainkan, Son berhasil mencetak 8 gol. Kapten Timnas dari Korea Selatan ini bahkan mencetak 4 gol ke gawang Southampton. Sisanya, Son mencetak 2 gol ke gawang MU dan masing-masing 1 gol ke gawang West Ham United dan Burnley. Sementara, Harry Kane mencetak 6 gol dari tujuh laga. Ia mencetak masing-masing 2 gol ke gawang Manchester United dan ke gawang West Ham. Kemudian mencetak masing-masing 1 gol ke gawang Southampton dan Brighton. Total, Son Hung Min dan Harry Kane sudah mengoleksi 14 gol. Itu berarti duet maut keduanya sudah punya kontribusi yang besar. Berkontribusi sebanyak 78% dari seluruh gol Tottenham di musim ini. Sepak bola memang selalu penuh kejutan. Siapa sangka jika duet Tottenham Hotspur bisa menyamai duet dari Bayern München yang begitu powerful. Dari sejumlah duet dalam ulasan tadi, siapa yang menjadi favoritmu? Coba tuliskan di kolom komentar.